Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Nusantara, A History of Indonesia karangan Bernard H. M. Flecke. Di video ini kita akan melihat kelanjutan keruntuhan negara-negara Indonesia. Di sini kita akan melihat kekalahan Kesultanan Mataram dan juga Kesultanan Banten. Keduanya hancur akibat pengkhianatan. Pada tahun 1678 dengan kematian Gubernur Jenderal Mike Swicker pada tanggal 4 Januari pengaturan urusan Belanda beralih ke tangan Richloff van Goeins yang lebih berjiwa perang. Spilman dipanggil ke Batavia dan dia menjadi anggota paling berpengaruh dalam Dewan Hindia. Pasukan Belanda diperkuat dan dipimpin Anthony Hurt masuk ke pedalaman Jawa dan setelah mengatasi kesulitan yang besar bertempur sampai ke Kediring. Truna Jaya berhasil menyelamatkan hidupnya tapi tidak memiliki apa-apa lagi. Tahtah Majapahit yang direbut kembali oleh seorang perlira Belanda dengan khidmat diletakkan di kepala Amangkurat ke-2 oleh komandan pasukan Belanda. Waktu sudah berubah ayah dan kakek Amangkurat mengklaim diri sebagai penguasa Batavia dan bahkan menuntut bagian dari Beacukai kota itu. Amangkurat ke-2 praktis adalah bawahan kompeni. Setelah penaklukan ke diri pasukan kompeni dan susuhunan berusaha menangkapi sisa-sisa tentara Truna Jaya. Begitulah Belanda untuk pertama kalinya mengenal pedalaman Pulau Jawa. Sekutu kompeni yakni orang-orang Bugis yang dipimpin Palaka atau Arung Palaka dan orang-orang Ambon yang dipimpin Jonker atau Kapten Jonker amat cocok untuk tugas mengejar Gerilya Truna Jaya di gunung-gunung bertutup hutan di Jawa Timur. Dan Jonker adalah orang yang akhirnya memaksa si pemberontak menyerah. Begitu semua pemberontakan di Jawa Timur telah dihancurkan sekutu masuk ke Mataram. Kediaman lama itu sudah jadi reruntuhan. Menurut pemikiran Jawa tempat itu sekarang berhawa buruk dan susuhunan tidak bisa berdiam di situ tanpa membangkitkan kekuatan jahat. Karena itu Ibu Kota Baru pun dibangun Kartasura di Lembah Bengawan Solo. Di Kediaman Baru ini Amangkurat Kedua dilindungi dari musuh-musuhnya oleh satu batalion tentara kompeni tahun 1681. Dengan demikian Mataram praktis kehilangan kemerdekaannya. Dan Banten menikmati kebebasan sepenuhnya hanya lima tahun lebih lama. Kalau saja Sultan keluarganya dan rakyatnya tetap bersatu melawan orang asing. Mereka akan bisa menahan orang Belanda lebih lama lagi. Karena keperlitan dan kehatian-hatian pemerintah Batavia adalah penjamin terbaik untuk kemerdekaan mereka. Tapi sekali lagi kisah lama kecemburuan dan kebencian antara Sang Sultan dan Pangeran Mahkota berulang. Baik Abdul Fatah maupun putranya biasa disebut Pangeran Haji karena sudah naik haji ke Mekah sama-sama sangat gigih dalam menegakkan agama Islam. Tapi Pangeran Mahkota itu menunjukkan persahabatan dengan orang Belanda. Sedangkan Sultan tidak pernah menyembunyikan kebenciannya yang menyala-nyala terhadap mereka. Selama perang saudara di Imperium Mataram dia mengirimkan tentaranya untuk menjarah daerah sekitar Batavia dan pantai Utara Jawa bagian tengah. Dia berintrik dengan Raja-Raja Cirebon dan mencoba memujuk mereka mengalihkan kesetiaan mereka dari Mataram ke Banten. Di kerajaannya dia menerima semua unsur anti-Belanda pelarian dari Makassar dan Sumatera serta orang Muslim militan. Sementara pedagang Britania dan Denmark menyediakan senjata api dan mengirimkan pelaut mereka untuk menjadi petembak dan insinyur. Sultan muda itu tidak kurang fanatik tapi jauh kurang berani dibandingkan ayahnya. Tapi dia juga ambisius dan ingin cepat naik tahta. Karena itu dia mencari persahabatan dengan orang Belanda dan ketika perang saudara pecah di kalangan para partisan keduanya dia memanggil Belanda. Kali ini tidak ada keraguan sedikitpun di Batavia dimana Van Goins setelah tiga tahun memerintah telah digantikan sebagai gubernur jenderal oleh Cornelis Spilman tahun 1681 sampai 1684 praktis semua rakyat Banten mendukung Sultan Abdul Fatah melawan putranya tapi pasukan Sultan tua itu tak kuasa menahan serdadu kompeni yang berpengalaman. Sekali lagi John Kerr dari Ambon mendatangkan kemenangan buat kompeni. Banten ditaklukkan dan Abdul Fatah ditawan. Pendukungnya yang terakhir dikejar-kejar lewat pegunungan periangan yang tidak dikenal. Dan dengan ini tentara Belanda untuk pertama kali mencapai pantai selatan Pulau Jawa lewat darat. Baik Mataram maupun Banten kini berada di bawah pengawasan kompeni. Di kedua negara itu kompeni memperoleh monopoli dagang untuk beberapa produk. Raja-rajanya yang ditaruh di atas tahta oleh tentara Batavia berutang besar kepada kompeni untuk mengembalikan biaya perang. Walaupun pemerintah ini terbukti bersedia tidak meminta pelunasan utang-utang itu selama Sultan-Sultan itu dengan setia menerapkan perjanjian komersial yang baru disepakati. Kedua negara Jawa itu kini berada dalam keadaan sama seperti para petani pala yang bangkrut di Maluku setengah abad sebelumnya. Wilayah Banten dan Mataram kini dipisahkan oleh wilayah Batavia yang meluas ke selatan sampai ke laut hingga mencakup daerah-daerah gunung Priangan. Raja-Raja Cirebon ditempatkan dalam perlindungan kompeni. Peristiwa-peristiwa ini punya akibat sangat jauh. Kegiatan orang Britania, Denmark, dan Portugis berakhir di hampir segala tempat di Kepulauan Indonesia. Britania yang terusir dari Banten membangun benteng di pantai barat Sumatera dekat Bengkulu pada tahun 1684. Mereka mempertahankan kedudukan mereka di sini selama 150 tahun. Portugis mundur ke timur, tempat yang agak terpencil di Kepulauan Indonesia, di mana mereka mempertahankan tempat berpijak yang terus terancam sampai sekarang. Sistem monopoli kompeni kini meluas hingga ke semua pulau kecuali Kalimantan. Di Sumatera, kompeni campur tangan dalam perselisihan yang terus-menerus terjadi di antara Sultan-Sultan Palembang, Jambi, dan Johor dan pelan-pelan memperluas hak-hak istimewanya. Keadaan telah menimbulkan perubahan besar dalam tubuh kompeni dan sebagian anggota Dewan Hindia yang lebih berpengaruh mulai merasa bahwa seluruh sistem kompeni harus disesuaikan dengan keadaan baru itu. Sampai di sini dulu sahabat, video selanjutnya adalah reaksi umat Islam di Nusantara atas hancurnya Kesultanan Mataram dan Banten. selamat menimbulkan selamat menimbulkan